Orang tua support karena mungkin anak, liat anaknya tuh kayak Dari cosplay itu Bisa ada prestasinya Gitu kan Orang-orang awam yang gak tau cosplay juga gak identik sama Cosplay itu yang seksi-seksi Itu yang buruk Ya, mau begel kan, bawa-bawa kayak gitu Mas, mas, mau ngapain? Enggak, ini replika apa-apa ya Ji, Ro, Lu, Pat, Ngopi, Pasti, Fateh Podcast Yuhuuu Balik lagi di Ngopi, Pasti, Fateh Podcast Setelah sekian lama kita berhibernasi Keren gak sama Isun? Kali ini kita kedatangan cosplayer Cosplayer Cirebon Bernama Fanissa Selamat pagi foto, Fanissa Fanissa siapa nih? Fanissa aja Nama aslinya, Tasha Fanissa Tasha Fanissa Iya Kenalnya namanya Fanissa Kalo jadi cosplayer gitu ada nama-nama ini gak sih? Nama-nama alias Ada Tadinya aliasnya itu Poi Poi Cuma selain berjalanan waktu pengennya Fanissa aja lah Fanissa aja Poi itu gimana? P-O-Y gitu? P-O-Y P-O-Y Dikasih nama sama temen gitu? Iya dikasih nama sama temen Poi, Poi gitu kan Poi, Poi Enak sih dipanggil Poi Ini jadi apa nih sekarang nih? Jadi apa? Jadi Cosplay jadi apa? Cosplay jadi Shizuku Tanya versi nurse-nya Dari anime My Dress Up Darling Iya Tau gak kalian? Isun enggak? Hahaha Sebenernya mau bahas anime Anime ya disebutnya ya? Iya, anime Anime Isunnya sendiri tuh gak ngerti-ngerti banget anime cuma tau Kayak Doraemon gitu disebutnya anime juga masih Iya, itu termasuk anime juga Iya, taunya kartun-kartun jadul Iya Kayak Naruto gitu Iya Naruto Terus Doraemon Kayak gitu Jadi yang Yang Vanisa cosplayin Sebenernya Isun gak paham Ayo jelasin ke temen-temen Jadi apa nurse perawat gitu? Iya kayak Jadi nurse perawat gitu Soalnya karakter Dari anime sendiri tuh Dia tuh cosplayer juga Jadi kayak Orang yang suka sama cosplay gitu Oh dia suka sama cosplay gitu? Di anime dijelasin Kalau cosplay itu Misalnya dari segi bikin kostum Make up, wig Gitu-gitu foto Oh detailnya ya Detailnya gitu Di situ Isun juga lagi cosplay tau Vanisa Cosplay apa? Jadi onel-onel Lucu gak? Lucu Ih lucu makasih Vanisa asli Cerbon? Tinggalnya di Cerbon Tapi aku lahirnya di Bekasi Oh anak Bekasi Anak planet Bekasi Di Cerbon Ceritanya sih awal mula suka dunia cosplay-cosplay gini Dari apa? Dari SD gitu mungkin Kalau dari SD sih Dulu sih nontonnya Naruto Oh suka Naruto Naruto Suka Naruto gitu kan Terus beranjak dewasa SMP Eh SM udah dewasa belum sih? Udah sih Udah ya Hermaja SMP mulai mainan Facebook Lihat teman-teman Facebook di Jakarta Dia cosplay gitu Terus kayak penasaran cosplay tuh apaan gitu kan Cari tau gitu ya Cari tau Terus 2014 mulai cosplay pertama kali Itu kostumnya Jadi apa? Jadi ini Jadi Apa ya Kayak kotori Kotori Kotorinya love life gitu Kayak mait-mait gitu Terus kostum-kostum pertama yang dibeli itu gimana? Kostum-kostum itu dulunya bikin Oh bikin Bikin di tukang jahit Oh bikin Jadi kita beli bahannya aja Beli bahannya aja Ketukang jahit Bikin Itu kan Oh kalo gitu tuh beli gitu Ada ga sih sebenernya? Kalo sekarang sih Udah jaman sekarang sudah Udah banyak ya? Banyak-banyak Di toko oren, toko ijo Banyak Kalo jaman dulu masih ga ada Masih ga ada bikin Bikin sendiri gitu kan Terus Isun ngebayangin itu ke penjahitnya Bu bikinin kayak gini gitu Iya Dan ekspresi mereka itu gimana? Apa ini? Kayak gitu Ini ga kayak gitu Cuma kayak Hmm Mau modelan kayak gini ya Iya mau modelan kayak gini Ini bikinin gitu kan Terus dulu Beli wig juga susah Kalo jaman dulu susah Beli wig kayak gini tuh harganya bisa 300 ribuan Pahal ya Kalo sekarang udah 100 ribu Banyak gitu kan Terus dulu bikin juga wignya? Engga Belilah Tapi Dulu jaman 2014 ke bawah Kayak 2012 2013 2014 itu Anak-anak cosplay itu Diwarnain rumbu itu pake sasa Oh Disemkrot gitu Oh diwarnain sendiri ya Iya Cuma tahan sehari ya Iya Kayak Mau jadi Naruto Dikuningin gitu kan Oh dadak Jadi kayak anak layangan gitu Warnanya Jadi dadak di ini ini ya Dadak di chat Diwarnain rambutnya Iya Tadi katanya denger-denger kesini mau Pake kostum Naruto Mau cosplay Naruto Iya Tadinya pengen jadi Naruto Gitu kan udah pake lambangnya Konoha Gitu kan Ada wignya juga Ada wignya Terus ada ininya Ada jaketnya gitu Cuma kata temen Jangan yang cakep aja Yang cantik Jangan jadi tomboy Berarti selama ini udah berapa Apa sih? Nge-cosplayin berapa karakter? Udah banyak sih Udah banyak gak keitung ya Gak keitung Kalau ini Apa suka ikut Apa sih kalau itu? Competition Kompetisi Cosplay gitu Lomba Suka Di Cirebon Di Cirebon Suka Suka keluar kota gitu gak? Iya suka keluar kota Ikut juga Ada foto Sebenernya ada fotonya Cuma ada di Facebook Oh nanti Biar Isa suruh nyari Terus ada di bawah ini Iya Biar dia ada kerjaan Iya Kayak pernah Di event Enichisai Kelasa Eh Enichisai Blok M Di Jakarta itu Pernah ikut sekali gitu kan Tapi itu bukan competition sih Jadi kayak cuma Coswalk tuh Kayak cosplay jalan gitu Di depan Panggung gitu kan Oh jadi kayak Efficient show gitu ya Iya efficient show gitu Coswalk kan namanya Inilahnya Pake kostum gitu Juara Best kostum Tah Judges Favorit gitu kan Ada Di Jakarta Jadi Jadi banyak Menang-menangin Lomba-lomba juga ya Iya Udah berapa piala-piala ini Iya Banyak Banyak Pernah juara satu Di Gramedia Pernah Itu pas lagi pake cosplay jadi apa? Karakter apa? Jadi Crystal Maiden Ada di IG Di IG juga ada Ada Di scroll-scroll aja ya Terus ini Kalau Cosplayer tuh identik sama Wibu-Ibu juga gak sih? Sebenernya Apa beda? Sama sih sebenernya Iya Cuma gak tau kenapa istilahnya jadi Wibu itu aku gak tau Dulu mah istilah anak-anak cosplay itu yang suka sama anime Itu ya anime lovers Hmm Anime lovers kan Terus tiba-tiba jadi Wibu gitu Entah gak tau kenapa Jadi disamain sama ya Yang suka anime Tapi Wibu itu dari Weibo sih Weibo tuh kayak orang yang suka sama budaya di Jepangan gitu Di Jepangan Weibo Wibu kan jadi istilahnya Di kita jadinya Wibu ya? Wibu ya Sebenernya harusnya Weibo Enggak sih Wibu bener Emang Wibu bener Dibacanya Wibu Dibacanya Wibu Tapi tulisannya kayak Weibo Kalau Kalau Vanessa sendiri suka sama Jepangannya gitu Kayak bahasa Jepangnya Atau lagu-lagu Jepangnya Suka Suka Bisa nyanyinya? Enggak bisa sih Ngomong bahasa Jepangnya Bahasa Jepang bisa dikit-dikit Di SMA gak pernah Ada mata pelajarannya Oh ada mata pelajaran bahasa Jepang? Bahasa Jepang Oh iya Oh yang bahasanya ya? Bahasa Jepang gitu Cuma Kalau buat Suruh nulis Suruh baca Enggak tau Enggak inget Enggak Udah lupa lagi ya? Iya Enggak inget Kesibukannya sekarang Masih kuliah? Masih kuliah Terus Masih suka cosplay gitu kan Di Cirebon juga kuliahnya? Kuliahnya di Cirebon juga Di Unspaghetti Unswag Sekarang mah UGG Iya ya dulu ya Sebutnya Unswag Unswag Iya Sekarang UGG UGG Semester berapa Vanisa? Sekarang udah Masuk semester 9 Semester 9 Itu udah yang ketawa coba nyembelin coba parah banget Jangan semangat katanya Iya jangan semangat lah Gak apa-apa jangan semangat tapi tetep sidang Iya Lulus Yang penting lulus gitu ya Semangat lah harus lah Iya Itu temen-temen di kampus tau kalo Vanisa suka cosplay-cosplay Tau tuh Tau juga Suka support gitu dateng Iya suka-suka dateng Suka support gitu Kan kadang pernah temen tuh kayak malu gitu loh Jadi udah lah gak usah tau kalo saya suka cosplay-cosplay kayak gitu Biar orang tau sendiri aja gitu Jadi gak ngumumin dirinya kalo dia cosplayer gitu Oh iya Kan ada yang kayak gitu ya Iya Itu anak-anak introvert kali ya kayak Isun Gak tau sih Soalnya Vanisa sendiri gak ngumumin juga sih Cuma kayak temen tau Tapi kalo ditanya kamu sukanya apa? Cosplay Udah Suka cowok juga kan Suka cowok juga kan Iya suka Kecuali Isal Jangan Isal udah ada yang punya sekarang Terus Isun tuh mau bahas ini cosplay itu identik sama baju-baju yang seksi-seksi gitu gak sih? Tergantung karakter sih Tapi kebanyakan gitu loh Kebanyakan iya Yang cewek-ceweknya Kebanyakan karakternya seksi gitu kan Tapi Ada juga yang ketutup gitu kan Kenapa kesini gak pake baju seksi aja? Gak lah Gak apa-apa tau Gak lah aku masuk Podcast Gak apa-apa Yang Apa yang Sopan Biar maksudnya orang-orang awam yang gak tau cosplay juga gak identik sama Cosplay itu yang seksi-seksi Yang buruk gitu Yang negatif-negatif ya Negatif-negatif Gak semuanya kayak gitu ya Gak semuanya kayak gitu Ada karakter yang ketutup gitu kan Sopan gitu kan Ritain ini suka duka jadi cosplayer sih? Suka duka jadi cosplayer Iya Banyak senengnya apa banyak? Banyak senengnya Banyak senengnya Pas ini event-event di luar kota gitu doang seru-serunya Gimana ceritain gitu Bareng-bareng ikut cosplay Ikut acara event-event di selain Cerbon tuh kan Kayak ribet-ribet gak gitu Bawa segala macam kostum dan perlengkapannya gitu Kalau di Cerbon kan deket gitu kan Ceritain Kalau di luar kota itu emang ribetnya kan Bawa-bawa barang-barangnya banyak kan Kadang ada yang cosplay yang gede gitu kan Yang jadi kayak monster gitu Banyak Terus suka ada yang bawa kayak katana gitu gak sih Yang kayak senjata-senjata gitu Suka kayak diberhentiin gitu kan Yang dikiranya beneran Padahal kayu isinya Oh iya Replika Sangkanya mau begal Iya dikiranya mau begal kan Bawa-bawa kayak gitu Mas-mas mau ngapain Enggak ini replika pak Dicurigain Tapi kalau keluar kota gitu sendiri juga bawa-bawanya Sama temen sih biasanya Ramean gitu ya Banyak ramean gitu ya Eh mau ke event misalnya di Jakarta di Bandung Yaudah kapan tanggalnya ini sekian Beli tiket kereta Terus dari jauh-jauh hari udah disiapin Ya ditenteng gitu kan Udah dipak-pakin ya bawa apa Udah dipak-pakin gitu Yang gede-gede biasanya Yang kayak tas-tas yang dari Mana? Block M Eh Block M Yang dari apa yang gede banget gitu Apa yang kayak koper-koper gitu? Enggak yang Oh tas gede banget gitu Oh jinjingan Habisnya kayak gitu Koper-koper Kayak buat ini ya Kayak tas makeup gitu Tas rias tuh Iya tas rias Orang-orang yang riasnya kota gede banget Gede-gede gitu kan Isinya kostum gitu Ini dong apa namanya? Duka Wah? Dukanya Dukanya iya Dukanya apa? Emang ada sedihnya juga ya? Sedihnya tuh Apa ya? Apa ya? Ya apa gak ada? Iya Sedihnya tuh ada Kadang kalo orang cosplay tuh suka Dikira Kamu nanya aneh gitu kan Dikira orang aneh gitu Kurang aneh gitu kan Ih pake wig Apaan gitu kan Diliatin gitu Jadi pusat perhatian orang kali ya Iya Gak apa-apa tau padahal kalo diliatin Mungkin kan orang Ya aneh kan Aneh kan Karena Karena jarang gitu kan Emang kayak gitu Pas diliatin Apeloh Gitu aja Tapi kalo sekarang sih kostnya juga udah banyak orang tau kan Jadi udah biasa aja Udah biasa aja Iya Tapi kalo misalnya Lagi cosplay jajan Keluar sendirian Kayaknya malu juga Tetep malu Tetep malu Iya tadi nih Vanisa kan udah Saal ini Kita suruh ngaca di depan ada kaca gitu Gak mau keluar Katanya malu Iya Nah iya makanya Emang masih ada rasa malunya gitu Padahal kan udah biasa gitu Udah biasa gitu kan Cuma malu gitu kan Terus kan Vanisa kan bukan cosplaynya di rumah gitu kan Make upnya di rumah di kamar gitu Kalo orang tuanya Vanisa atau mama atau papa Naik ke atas Lagi cosplay juga malu Lagi ngapain kamu Lagi cosplay Yaudah Tetep malu Tetep malu Padahal sama orang tua sendiri ya Padahal udah biasa aja gitu kan Tetep ada malunya Kirain kayak yang Udah Pedenya Tingkat tinggi aja gitu kalian gitu Kalo PD tingkat tinggi itu biasanya Kalo udah mulai di panggung Kalo udah di Lagi foto Lagi in karakter aja gitu kan Ke event-event gitu Biasanya udah in karakter Tapi kalo misalnya Lagi di tempat-tempat kayak biasa Tempat umum Lagi gak ngapa-ngapain Itu malu Tetep aja Tetep aja malu Nanti pulangnya kayak gini aja Jangan Nanti saya geseng Cerubur tanah Iya manat banget ya Geseng Geseng banget Takut dilecehin juga kan Oh emang ada beberapa yang Ada kadang Cosplayer yang cewek Khususnya Kok dia Walaupun udah di tempat Yang eventnya udah Tertutup gitu Kayak di suatu ruangan gitu kan Berbayar tiket gitu Pake bajunya Padahal baju sampel biasa kayak gini Suka ada yang lecehin gitu kan Apa dipegang kayak gitu Iya suka dipegang Atau apa-apa Makanya harus ada temen cowoknya gitu kan Terus ada temen cowok yang ngedampingin gitu ya Temen cowok Suka dilecehin gitu Hai buat kalian yang suka melecehkan Janganlah kayak gitu Dukanya gitu Dukanya gitu Padahal Dibilang bajunya seksi juga enggak gitu kan Biasa aja sopan Biasa aja Cuma pikiran orang-orangnya aja gitu kan Iya Kadang orang juga mikir Eh suka ada yang nyeletuk Ya kamunya bajunya seksi jeh Hah Pikiran anda yang kotor Iya pikiran anda yang kotor Cuci dulu makanya Iya Mau pake Kita sebagai perempuan mau pake baju kayak gimana pun juga gak berhak dilecehkan lah Bener Bener Hidup Wanita Iya Katanya masuk koran-koran juga gitu ya Iya dulu Itu apa event-event gitu Event cosplay dulu Event cosplay Terus gak ada ininya dokumentasinya Mungkin gak ada dokumentasinya Dokumentasinya Duma dulu dikasih tau sama temen di grup gitu kan Grup komunitas Terus juga pernah masuk ke TV lokal TV lokal Cerbon kan Sebut aja RCTV 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 kan Iya kan gak ada lagi gak sih Masih ada gak sih? Hah? Masih Itu parah banget Parah banget gak suka nonton sama Ya sama jarang nonton TV ya Iya gak pernah nonton TV Tapi kita kan main HP aja ya Sekarang kita lanjut ke Harga outfit lo Kayak gak ada bridgingnya tiba-tiba harga outfit lo Ceritain Ceritain harga-harga yang kostum-kostum yang dibeli gitu Perkiraan dibikin Kalau Ya pernah bikin kostum cosplay itu harganya hampir 2 juta Serius? Serius serius Kita bikin di temen maker kan Emang Emang Eh sebentar Kalau bikin kayak gitu emang khusus yang jahitnya yang bisa gitu ya? Iya harus khusus yang bisa sih Soalnya kadang orang awam gak ngerti itu Iya Gak ngerti bahannya Gitu kan Terus-terus gimana lanjutin? Ya pokoknya Kayaknya hampir rata-rata kalau kostumnya ribet Hampir 2 juta 2 jutaan lebih gitu kan Dari perintilannya dari apa gitu kan Iya detail-detailnya gitu ya Detail-detailnya Uwik Sepatu Terus kayak ada senjatanya Kadang padahal juga kalau kostum kan ada yang kayak bawa senjata gitu Ada properti senjata-senjata tajam tah Senjata tajam Enggak Replika Replika Enggak berani tajam tuh gak boleh Aku mau kain Itu kostumnya sendiri biayanya belinya Pakai biaya sendiri Pakai biaya sendiri Pakai biaya sendiri Nabung gitu Boong Bener Minta anak kali ke mama Gak minta Jadi tuh Vanessa dulu waktu SMA itu pernah jualan kayak snack-snack kan Di rumah Apa di rumah Di sekolah Snack kayak cemilan-cemilan Itu uangnya hasil itu Buat cosplay Jadi uang-uang buat Eh uang usahanya jadi beli perintilan cosplay Terus juga pernah dulu jual new week Jual new week yang harganya cuma 90 ribu, 100 ribu Dulu PO gitu kan Dari Cina gitu kan Dijual lagi tapi harganya dinaikin di kin Di up ya sama kita ya Bisa juga dari Kalau bikin kostum misalnya ikut lomba Ikut lomba tuh biasanya ada hadiahnya kan Ada hadiah uangnya Ada hadiah uangnya Bikin lagi kostum Jadi muter-muter kesitu ya Buat kostum ya Kalau orang tua sendiri ini gak sih support gak atau Cosplay baik Kayak gitu Kayak gitu kan kebanyakan Misalnya anaknya cosplay itu Maksudnya kan uangnya gak sedikit gitu loh Ya emang gak sedikit gitu kan Iya jadi itu kayak yang Orang tua tuh gimana gitu Menyikapinya Cosplay itu hobi yang mahal Terus orang tua fanisa sendiri Support-support aja Support aja sih Apa sesekali pernah kayak marahin Mau sampai kapan Enggak sih Enggak bebas aja Orang tua support karena mungkin Lihat anaknya tuh kayak Dari cosplay itu Bisa ada prestasinya Gitu kan Emang kadang ada orang tua yang gak support Walaupun ada prestasinya ya Tapi kalau fanisa mungkin orang tua kayak Oh ya udah sesuka kamu aja gitu kan Yang penting seneng gitu ya Yang penting seneng Dan positif lah ya Positif-positif Kan dari cosplay juga Fanisa dapat kerjaan gitu misalnya Kayak live streaming gitu kan Itu kan Dibayar gitu kan Oh ada live streaming juga Iya live streaming Konten dan cosplay gitu Di goplay ada Oh ini kayak Regular gitu Apa rutin gitu Regular tuh maksudnya gimana Rutin kayak seminggu dua kali Atau seminggu sekali Kayak gitu jadi Rutin 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 Kayak dikontrak rutin gitu Iya Keren Ngapain tuh kalau ini Kalau live streamingnya Kalau lagi live streamingnya Biasanya bahas konten Kayak cosplay gitu Kayak Apa gitu kan Tata cara menghadiri event cosplay gitu kan Ada tata caranya Oh ada kiat-kiatnya Ada kiat-kiatnya Ada tips-tipsnya juga Iya ada tips-tipsnya Jadi apa yang gak boleh Dan apa yang boleh gitu kan Hmm Ada do-donnya gitu ya Hmm Biar maksudnya Biar kitanya datang nyaman Have fun Gak Gak menugikan orang lain yang cosplay atau enggak Bukan Jangan melesehkan gitu Pasti adonnya Iya lah Iya lah Kita kan mau Senang-senang disitu Isun belum pernah tau Lihat event-event anime Ini pernah gak? Pernah Isal pernah Pernah kan Oh pernah Kok Isun enggak ya Ya padahal banyak kan di Cerbon ya Iya Oktober Eh November 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 ada di Di Cerbon Kalau Isun lebih ke Karena gak ngerti juga sama Lu gak sih malu gitu Anak-anak muda semua Terus Isunnya udah tua Terus itu ngapain Bo ngapain mu nyari anaknya Bo Jadi kan cosplay gak Apa Kalau datang ke event cosplay Atau di Jepang Gak Gak semua Apa Gak terbatas umur Eh Gak terbatas umur Semua umur ya bisa datang Bisa datang Nanti kalau eventnya ada Vanissanya Kita datang nih bertiga ya Foto-foto gitu sama Vanissa Iya Iya nanti Cobarin aja gitu kan Iya Pake baju yang 2 juta itu ya Mau lihat Ada karakter anime Yang Vanissa Suka banget gitu gak sih? Ada Yang di cosplayin berkali-kali gitu Karena saking sukanya Nah Jadi siapa ya? Siapa ya? Kebanyakan game sih Oh jadi Game-game gitu Iya Ada namanya gak itu karakternya jadi siapa? Ada Yang di Crystal Maiden Game Dota 2 Itu yang paling disuka Ya itu paling disukakan Dan di upgrade Di upgrade terus tuh maksudnya kayak Kostumnya tuh selalu dibikin ulang gitu Jadi di Berinovasi ya di Baru lagi gitu Ada yang barunya lagi Di berbagus lagi gitu Jadi Naruto Itu jadi ngebayang itu Kan cewek gitu loh Terus Jadi Naruto Terus jadi Naruto Terus kayak gimana soalnya di IG-nya juga gak ada Oh iya lupa diposting Iya gak ada yang jadi Naruto Iya lupa diposting Sekarang tuh Kebetulan hari ini ke tanggal 10 Oktober ya Ulang tahunnya Naruto Emang iya? Iya Waktu ulang tahun Naruto Happy birthday beneran Iya Naruto mau tahun yang keberapa? Iya Gak tau Oh dia ulang taunya di event itu ya Sell ya 10-10 Iya 10-10 Uang tahun Naruto Iya bener 10 Tapi ini uploadnya gak 10 Oktober Iya gak Iya kan Nanti hari Jumat Oh baru tahu Naruto ulang tahun juga ya Iya kebetulan lagi ulang tahun pengen ah jadi Naruto Ah gitu kan Itu juga So siapa sih yang gak kena Naruto gitu Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak Tau 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 Naruto 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 ulang tahun Itu kayaknya ada di ini Twitter trending topic Naruto ulta Tidak kesan tanpa kehadiranmu Panisa ini buat temen-temen ngopi pasti yang lagi pada nonton gitu Barangkali Dia mau jadi cosplayer juga Cosplayer pemula gitu awal-awalnya Harus apa gitu, apa yang harus dilakuin Dia suka anime tapi Ya mau jadi cosplayer bingung gitu Harus ngapain dulu gitu Barangkali ada tips-tipsnya Atau kiat-kiat Sepruit tips Sepruit tips Apa ya Sekarang kalo jadi cosplayer itu gampang Pastinya Kita Mau cosplayerin apapun Ada yang rental Sudah Sudah tidak sesusah zaman dulu Gitu kan Oh udah ada yang nyewain gitu Ada yang nyewain gitu kan Misalnya kalo mau jadi karakter apa Naruto Ada yang nyewain gitu kan Full set gitu kan Kalo tinggal pake Makeup Udah kelar Makeupnya sendiri gitu awal-awal Atau dimakeupin Kalo Panisa awal-awal makeupnya dimakeupin Temen-temen Kalo sekarang udah makeup sendiri gitu kan Kalo Ya Yang buat pemula itu Kalo mau Pengen nyobain dulu nih cosplay Kalo misalnya suka banget karakter apa Naruto Pelajari Pelajari sifatnya Cara pose-nya Nonton lah Nonton dulu gitu kan Terus kalo misalnya gak punya uang nih kak Aku gak punya uang Yaudah Rental aja Banyak Terakhir ini Bisa rental ke Isun gitu Iya nanti bisa rental ke Panisa Engga sih Ini juga termasuk rental Ini kostum-kostum rental ini di temen Oh itu punya temen Ini rental sehari 80 Eh 3 hari 80 Oh 3 hari bisa Iya 3 hari 80 Udah dicuciin Jadi kita tinggal dateng Eh Kita bayar Kostum dateng Udah Nanti yang nyuciin tukang rentalnya Oh mereka lagi Iya Kita tinggal ngembalikan aja Iya tinggal ngembalikan aja gitu Eh Isun juga mau Eh tapi ukurannya gak ada aja Tapi ini ukurannya LX eh Eh LXL Hah Ini ukurannya LXL Eh tetep aja kecil Bu Emang Ira gak liat di sini segede apa Harusnya Isun yang itu monster-monster kali Engga Engga maksudnya cosplay Ini yang temen Vanisa rentalnya tuh ukuran gede-gede Emang gede-gede Soalnya dia emang badannya gede kan Jadi emang direntalin Iya badannya gede gitu kak Kepapa Tapi gak segede ini juga sih Hahaha Oh ada juga tuh rentalnya gampang Barang kali mau nyoba-nyoba dulu Mau nyoba dulu Nanti kalo misalnya dirasa Ah suka nih Gak mau rental lagi Coba Mau pesen aja bisa PO gitu ke Cina Kan kalo di PO Cina kadang udah bagus Sudah perintilan udah bagus gitu kan Tinggal pesen Beli Barang dateng Udah kalo lah Udah deh gak pake deh Langsung dateng ke event-event ya Langsung ke event-eventnya Terus buat yang mau dateng ke event-event cosplay tuh sama aja Kayak Isun nih yang gak ngerti anime tapi Mau tau dong kalo ada event-event kayak gitu Apa namanya harus ngapain Apa harus ada yang dibawa Atau gimana Apa yang dibawa ya Enggak Bawa diri Duit Iya duit ya Bawa diri Duit Kendaraan masing-masing Kalo engkak transportasi online gitu kan Ngojot Udah gitu Berpake sopan rapi Gak takutnya Gak takutnya kayak saltum tuh Kita kesana lagi event itu Kan Isun kan kayak gini tuh Nanti malah Bukan Jadi pusat perhatian ini ngapain gitu kesini Bebas aja gitu Bebas aja sebenernya Iya kan Kan biasanya mereka ada perintilan apanya Kayak gitu yang walaupun dateng doang Ntar ini Kayak mau ibu kok sidahan sebelah sana Enggak Enggak sih Kayak cuma Ya sebenernya santai aja Biasa aja gitu kan Santai aja Dateng aja Dateng aja Disambut gitu ya sama kalian ya Ntar aja kalo Vanessa ada event kita Ada gitu kan Biasanya kalo misalnya Vanessa kenal Ngenalin gitu Biasanya disapa gitu sama Vanessa Kalo ada yang mau minta foto boleh Minta foto tapi izin dulu Biasanya Bilang dulu ya boleh gak Bilang dulu kan mau foto Kalo misalnya kakak yang lagi Si cosplaynya gak Lagi sibuk gitu Biasanya mereka tuh kayak Lagi duduk lagi makan Adakah minta foto Iya ntar dulu ya Ntar dulu ya Habisin dulu ya makannya ya Ada gak yang Langsung aja Lagi kita berdiri langsung foto-foto gitu Ada Ada kayak gitu Ada kadang lagi Waktu Vanisa ke Jakarta Lagi Apa Ngikutin event Cosplay gitu Ada gitu kan Vanisa lagi berdiri Lagi Nunggu apa gitu Lagi nelponin temen gitu kan Ada Mbak-mbak Cewek Kata temennya Vanisa Ngefotoin Vanisa dari belakang Gitu kan Ih lucu foto Gitu kan Tapi gak ini Vanisa gak tau gitu Jangan kayak gitu ya Gitu Ngomong baik-baik juga ntar dikasih Yang banyak Iya ntar dikasih juga Yang banyak juga Yang mau pose apapun boleh Tapi yang 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 biasa-biasa aja posenya gitu Kayak Pose gini Iya normal-normal aja Normal-normal aja gitu kan Dan yang aneh-aneh Beb Iya Maksudnya ntar minta foto Minta dipeluk nih Iya gak boleh Gak boleh Ngomongin Cowok nih cowok Punya pacar gak Punya Cosplayer juga Iya Cinlock ya Enggak Cinlock Maksudnya sama-sama Ketemu di event cosplay gitu Sebenernya Tadinya Gak tau apa Gak ketemu di event cosplay Cuma kayak main game doang Gitu kan Oh gamers gitu Game Game Main game aja gitu Terus Pas saling kenal Ternyata Kita pernah Satu frame foto Oh gitu Di event cosplay Dianya jadi apa gitu Misalnya dia jadi monster Jadi Monsternya Naruto tuh apa ya Kyubi Kyubinya Naruto gitu kan Panisinya ada di depan Satu frame gitu Pas diliat-liat Lah ini kita pernah foto bareng Tapi gak kenal gitu kan Terus kita jadian aja yuk gitu Jadi seru dong kalo sama-sama suka cosplay gitu Step event bareng-bareng Malah banyak ribut-ributnya gitu Enggak sih jarang ribut Enggak ribut Iya lah ngapain ribut-ribut Iya ngapain ribut-ribut Kalo Vanessa berarti udah berapa lama? 8 8 tahun ya? Oh iya kalo ditanya mau sampai kapan cosplay-cosplay kayak gini? Sampai udah capek Udah bosen Tapi mau nikahnya juga pengen cosplay Kan kebetulan cowoknya cosplayer juga Oh jadi? Ya kalo jadi Amin Kenapa kalo jadi juga? Kenapa di Ya kenapa di jawabin Jadi dong gitu Ini masukin gak sih? Masukin lah Kenapa jadi kalo jadi? Gak apa-apa kan kadang yang Yang lama juga belum tentu jadi Iya sih bener Iya Ya kita doain gitu Amin Semoga jadi sama cosplayer ini Amin Oh ada impiannya nikahnya? Cosplay? Cosplay Orang tua juga pengennya cosplay Oh serius? Serius Ya kalo orang tua Vanessa mungkin Setuju-setuju aja kali ya Karena udah biasa ngeliat Vanessa Orang tua cowoknya belum tentu Iya bener banget Tapi seru sih Seru Nanti undang kita-kita ya Kita juga pada cosplay nanti Jadi larva Eh larva Kartun ya Jadi larva Gak apa-apa jadi cosplayer jadi larva juga Itu termasuk cosplay Iya Lucu kan nanti Kuning Merah Ijo Iya itu jadi larva Terus ini buat temen-temen ngopi pasti Barangkali yang mau masuk terjun ke dunia cosplay Mau nyampein apa gitu Mana? Temen-temen ngopi pasti kayak yang Ayo yang mau gabung cosplay juga bisa ini Ayo mau gabung cosplay bisa Atau apa? Ayo mau gabung cosplay bisa gitu kan Mungkin DM gitu Ngechat 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 Ada acara event cosplay kita datang Iya Untuk support Vanisa Bobo Spanduk Nggak gitu sih Iya semangat Semangat Eh 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 Nanti kita foto-foto ya abis ini ya Tiktok-an juga Tiktok-an juga nih Tiktok-an Iya lah Tiktok-an lah Sukses terus dunia per-cosplay-annya Iya Walaupun suka di dunia cosplay jangan lupa pendidikannya tuh Dari cepet lu Iya Amin Terus Yaudah Gitu aja semoga Langgang sama Cosplayer yang di tangerangnya Amin Amin Sekian Ngebebas di Votek Podcast Episode kali ini Kita ketemu di episode selanjutnya Dadah Ison mau cosplay dulu Gini monster Tiri-tiri-tiri Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja